Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para subscriber dimanapun anda berada Oke malam hari ini kita sedang merakit atau membuat semacam powerbank ini nanti gunakan bukan untuk HP ya tapi untuk wireless access point ya mengingat di sini di tempat tinggal sini sering mati lampu nah otomatis wireless atau router atau my fi itu mati karena kita menggunakan jaringan my fi atau alat bantu my fi untuk internet di rumah nah ini yang perlu kita siapkan yang pertama aki ini atau baterai baja ya 12 volt ini aki bekas aki kering atau bukan kering sih free maintenance kalau aki kering mahal harganya selangit ini free maintenance namun orang awam menyebutnya kering nah kemudian kedua adaptor ya ini saya menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere kemudian dari adaptor ini kita memerlukan sebuah step-down jadi ini step-down yang akan kita gunakan untuk adjust atau menyesuaikan tegangan router atau my fi nya nah dari skenario nya dari charger ini masuk ke input input bagian step-down nah kemudian dihubungkan juga dengan aki jadi dipasang secara paralel dengan aki kemudian outputnya kita pasang volmeter digital ini untuk memantau tegangan ya atau membantu kita untuk adjust tegangan dan selanjutnya boot kita membutuhkan kabel untuk menghubungkan ke my fi atau routernya nah seperti ini jadi simulasinya ini kita hubungkan dengan ibaratnya ini sudah nancap ke sumber listrik atau ke listrik PLN saya tancapkan dulu nah ini sudah saya hubungkan ke sumber tegangan atau ke listrik PLN kemudian akan kita hubungkan hubungkan ke baterai ini ya jadi dia juga bisa mengisi nantinya setiap digunakan bisa mengisi juga seperti ini ini 9,03 volt karena routernya menggunakan tegangannya segitu yang dipakai ini siap ditancapkan ke router oke nah ini sudah saya tancapkan itu ya oke saya lepas dulu saya lepas nah otomatis disini masih menyimpan tegangan dan router pun tentunya masih bisa hidup ketika PLN mati oke oke guys gitu nanti akan kita tunjukkan kalau sudah terpasang ya ini guys charger atau adaptor dari di my fi atau wireless access point nah itu naik sana itu saya taruh indikator tegangan 9 volt ya 9 volt kemudian saya akali cara menaruh baterainya dengan cara disasangi ya no guys itu baterainya nyasang yang mencari tempat cantolan biar nggak perlu membuatkan dudukan ya eh tuh terus kemudian ini kabelnya kita lepas sini set ini kabel yang aslinya belum dilepas ini ya tuh sudah nyala ya akan kita coba kita lepas ya biar kita lepas semua ya coba ya ini sudah kita lepas semua tegangannya masih nyala ya karena ada aki kemudian access point atau router pun juga masih hidup itu guys simulasinya kita tancapin lagi ininya ini satu darurat kalau terjadi darurat oke tegangannya masih stabil di sembilan ya gitu ya oke gitu guys terima kasih sudah bersama Raja Gwana jangan lupa like comment share and subscribe shawamualaikum ya ya ud ya